Anak kembali di AI News Malam Pemirsa, bocah berusia 3 tahun, tewas dianihai ayah kandungnya. Pemicunya hanya karena menangis saat mengumpol. Sungguh biadab yang dilakukan Irwan Sugianto. Pria ini membunuh anak kandungnya sendiri yang berusia 3 tahun, di rumah kontrakannya di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Residivis kasus pencurian ini menganiaya anak bungsunya membabi buta, karena menangis setelah buang air kecil di celana. Pelaku yang saat itu sedang tidur siang merasa terganggu oleh tangisan korban, sehingga memukuli korban hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, pelaku menyerahkan anaknya ke kakak iparnya dan pergi dari rumah. Terus gimana kok kamu jadi emosi? Iya, Pak. Itu jam berapa kejadiannya? Setengah empatan, Pak. Setengah empat, Pak? Sari, Pak. Kukul bunggungnya, Pak. Terus? Lantur ke belakang, ke depan, Pak. Berapa kali memukulannya? Tiga kali, Pak. Itu anak keberapa? Kedua, Pak. Sudah berapa lama menikah? Sudah karena empat tahunan, Pak. Korban yang tak sadarkan diri sempat dibawa warga ke rumah sakit. Namun akhirnya nyawanya tak tertolong. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan luka memar pada kedua mata, dagu, dan punggung akibat pukulan. Warga lalu melapor ke polisi setelah korban meninggal dunia, dan pelaku langsung ditangkap. Dugaan itu sering dilakukan? Dugaannya sering dilakukan. Untuk saat ini tersangka berarti residivis, ya, Pak? Residivis, karena yang bersangkutan pernah tersangkut dengan perkara pencurian. Pelaku kemudian ditahan di Polres Padang Panjang, sementara korban dimakamkan di kampung halamannya daerah Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistio, AINews, melaporkan. Pemirsa seorang guru mengaji tewas dianiaya di bangka tengah Bangka Belitung. Korban terluka dengan senjata tajam di kepala dan di tangan. Puluhan warga mendatangi rumah jauh hari, seorang guru ngaji yang tewas mengenaskan di rumahnya. Korban yang mengalami beberapa luka bacok di bagian kepala dan tangan ini, meninggal dunia setelah dibacok orang tak dikenal di dalam rumahnya sendiri. Menurut tetangga korban, perisiwa terjadi sekitar pukul 2 siang. Saat kejadian, kondisi di sekitar rumah korban sepi. Namun tiba-tiba terdengar teriakan warga, sehingga memancing warga lainnya mendatangi rumah korban. Korban pun ditemukan warga sudah tidak bernyawa dan pelaku sudah tidak ada di lokasi. Dari banyak omongan tadi, yang ada di sekitar katanya korban ini dibacok. Untuk tersangka sendiri diketahui tidak? Belum ada diketahui, karena tidak tahu siapa yang tersangka membacok. Korban dikenal sebagai seorang guru ngaji yang ramah dan tidak memiliki permasalahan dengan warga sekitar. Polisi pun hingga saat ini masih terus mengumpulkan keterangan dan melakukan pengejaran kepada pelaku. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, Ayus melaporkan. Pemirsa warga Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, GGR dengan penemuan sesosok mayat di dalam sumur. Mayat ditemukan dengan kondisi leher terjerat tali. Aparat kepolisi yang dibantu petugas reskiu dan damkar Kota Makassar mengangkat jenazah seorang pria dari dalam sumur di Jalan Lamuru, Kecamatan Bontoala, Makassar. Jenazah Jimmy Wijaya, 40 tahun, ditemukan dengan kondisi leher terlilih tali di sumur sedalam 4 meter. Selain jenazah di dalam sumur, polisi juga menemukan cejaran darah di lantai ruang tamu rumah. Jenazah kemudian dibawa ke ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk diotopsi. Sementara kami sudah olah tetap dan mayat kami sudah kirim ke rumah sakit bayangkan untuk melakukan otopsi. Untuk barang yang kami amankan yaitu berpasur kreik, kemudian kuntung rokok, kemudian sendal korban, dan ciciran darah yang ada di sejaran kogres. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Dari penyelidikan awal, polisi menyebut korban mengalami gangguan jiwa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nur Bone, Ainews melaporkan. Pemirsa seorang oknum polisi kedapatan membegal motor warga di Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga menghakimi oknum polisi itu sampai babak belur. Tertangkap hendak membegal sebuah motor, warga menghakimi pembegal hingga babak belur. Tak disangka pembegal ini adalah seorang oknum polisi. Peristiwa berawal saat korban dihadang 8 orang saat pulang kerja. Korban didorong hingga terjatuh dan motornya diambil salah seorang pelaku. Namun saat kabur, pelaku jatuh tak jauh dari lokas kejadian. Pelaku pun dihajar masa. Berawal dari masyarakat mengamankan satu orang pelaku begal, yang mana pelaku ini diduga oknum anggota poli yang bertugas di Polres Pelawan. Saat itu kondisi pelaku sudah tidak sadarkan diri dan dalam keadaan luka-luka karena dimasak oleh masyarakat. Kini oknum polisi yang dihakimi masa itu tengah dirawat karena luka-luka dan baru akan diproses hukumnya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin Anyus melaporkan. Enam orang jadi tersangka pengeroyokan dan pembunuhan penagi utang di Denpasar, Bali. Namun Kapolresta Denpasar membantah kasus tersebut di latar belakangi konflik antarormas. Enam orang ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan dan pembunuhan Gede Budiarsana di Jalan Subur Denpasar Barat. Lima diantaranya menyerahkan diri dan seorang lainnya ditangkap saat hendak melarikan diri. Sementara itu Kapolresta Denpasar, Kombespol, Janssen, Avitus, Panjaitan membantah kasus ini di latar belakangi konflik antarormas atau ras. Melainkan permasalahan kredit majed motor yang ditarik pihak leasing menggunakan debt collector. Pelaguk-pelagunya sudah kita bisa buktikan dan sementara kita proses dari enam tersangka tersebut dua orang Bali. Jadi motifnya adalah kasus finance antara debitur-kreditur. Peristiwa bermula saat korban dan kakaknya melintas di kawasan Kuta Bali menggunakan sepeda motor Jumat kemarin. Korban kemudian dihentikan oleh sekelompok penagi utang. Korban ditagi pembayaran kredit motor yang majed. Kemudian korban lalu diajak ke kantor debt collector dan terjadi cekcok. Korban dan kakaknya diserang dengan pedang dan batu. Korban dan kakaknya lalu melarikan diri hingga ke Simpang Jalan Subur, Kalimutu, Denpasar. Kakak korban kabur menaiki ojek online, sementara korban tewas akibat ditebas pedang hingga terluka parah. Deden Pasar Bali, Aris Wianto, AINews melaporkan. Sebuah ambulans yang membawa jendazah COVID-19 dirusak warga di Jember, Jawa Timur. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Saya sudah berikut. Terima kasih telah menonton!